Intro Calon anggota legislatif colek DPR RI 2024-2029 Daerah pemilihan Dapil 2 Sumatera Barat Dari Partai Perindo No. 4 Roberto Sergio Menggelar pertemuan dengan sejumlah masyarakat Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Dalam pertemuan sosialisasi yang digelar Di Kodainasi Habibi Jalan Raya Meninjau Lubuk Basung Kecematan Tanjung Raya Roberto Sergio mengajak masyarakat Membangun Minangkabau bersama Partai Perindo Di hadapan puluhan masyarakat perwakilan Dari 8 kabupaten kota masing-masing Kabupaten Pasaman Pasaman Barat, Kota Payakumbu Kabupaten 50 Kota, Bukit Tinggi Agam, Kota Pariaman Dan Kabupaten Padang Pariaman Calik Roberto Sergio mengaku berniat Membangun ranah Minang melalui bidang politik Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Budaya Warga perwakilan 8 kabupaten kota Berharap agar Calik Roberto Yang juga pengurus Dewan Perwakilan Pusat DPP Pemuda Perindo Agar berkomitmen jika terpilih Dan duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI Dapat mengatasi persoalan ketimpangan hukum Dan peningkatan ekonomi masyarakat Selain tentang hukum Calik Roberto juga menjaring aspirasi Dan mencari solusi tentang peningkatan ekonomi masyarakat Masyarakat Tanjung Raya Yang terlingkar di Danau Maninjau Masalah hukum yang kami rasakan dari SK 3 Menteri Dan peraturan Presiden Serta Perda Kabupaten Agam Itu sangat merugikan masyarakat Dan kami lihat bahwa Undang-undang yang mengatur Undang-undang yang 45 Itu jelas bahwa tanah wilayah itu diakui Dan sekarang kami merasa dirugikan Harapan kami kepada Pak Robert Agar memfasilitisi kami Secara hukum nanti di DPRD Di DPR RI Semoga persoalan tanah wilayah ini Dengan hukum yang sebenarnya Benar-benar jelas dan bersih Membanyak sekret-sekret masyarakat Yang pada dasarnya Hakim tertinggi di tanah adat itu adalah Nini Mama Maka Nini Mama ketika berbuat itu Harus dilindungi oleh Undang-Undang Terus sudah menyampaikan Ketika Partai Perindo Diberikan mandat Caleg-caleg yang untuk duduk di parlement Maka akan terbentuklah Undang-Undang Berkaitan dengan hukum adat Agar Nini Mama ketika mengambil keputusan Untuk kaumnya Itu bisa terlindungi oleh Undang-Undang Perindo itu ada gerobak Perindo Ada berkaitan dengan pertanian, nelayan Ini coba akan kami dorong Mereka mengatakan bahwa Di agama sendiri belum merasakan Nah ini menjadi PRD juga Dan kita bahwa Nanti saya coba berkoordinasi Dengan bidang-bidang UMKM Dari Partai Perindo Program apa yang sangat menarik Buat masyarakat Para Perindo dan Kadir-Kadir Perindo Untuk bisa merahnya Supaya kami di lapangan Bisa lebih memperkenalkan Partai Perindo kepada masyarakat Di Tanjung Raya Sebab selama ini kan Masyarakat di Tanjung Raya Belum begitu mengenal Partai Perindo di lapangan Dengan adanya sentuhan Bantuan, bimbingan Atau perhatian sekecil apapun Dari Partai Perindo Yang melalui kelompok-kelompok masyarakat Bisa masyarakat di bawah Lebih mengenal Partai Perindo Dari Agama Sobatara Barat Wayu Sikumbang AINIS melaporkan